Luar biasa perlindungan Tuhan, rudal-rudal yang ditembakkan oleh Haman di udara, tepat di atas langit, dan kami bisa lihat dengan mata kepala kami, dan semuanya berhasil ditangkis dan diletakkan di udara oleh militeri Israel, Tengkong. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimana pun berada pada kesempatan malam hari ini, kalau kita sudah mendengarkan bahwa kelompok Hamas melakukan penyerangan terhadap wilayah Israel, dan memang banyak memakan korban dengan serangan yang terjadi ini, dan kemudian kita juga mendengarkan bahwa tentara Israel melakukan serangan Bali terhadap kelompok Hamas ini. Walaupun kita mengetahui dan kita mendengarkan bersama bahwa banyak juga yang akhirnya menjadi korban dengan penyerangan yang dilakukan oleh Israel ini, teman-temannya, tapi semuanya oleh karena kelompok Hamas yang melakukan serangan terlebih dahulu. Tapi pada kesempatan malam hari ini, saya akan menampilkan kepada kita semua teman-temannya, karena kebetulan di saat kejadian atau penyerangan yang dilakukan oleh Hamas, kebetulan ada kelompok atau rombongan dari Indonesia yang sedang melakukan wisata rohani, yaitu kelompok dari Ibu Pendeta Heni Christianus. Tapi puji Tuhan, dia menyampaikan atau bersaksi bahwa Tuhan menolong mereka. Sekalipun di udara mereka boleh melihat bagaimana itu rudal terus dilancarkan oleh kelompok Hamas, tetapi pertolongan Tuhan yang nyata atas mereka. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya akan bagikan kepada kita semua. Dan ini dia cuplikan videonya. Kita lihat bersama. Halo semuanya di Indonesia. Saya Heni Christianus. Saat ini sedang berada di Israel. Kemarin hari terakhir kami touring bersama dengan 231 cemaat di Yerusalem. Day 3. Thank God. Sudah hari terakhir sebelum perang terjadi di Yerusalem. Luar biasa perlindungan Tuhan. Rudal-rudal yang ditembakkan oleh Haman di udara, tepat di atas langit. Dan kami bisa lihat dengan mata kepala kami. Dan semuanya berhasil ditangkis dan diledakkan di udara oleh militeri Israel. Thank God. Tuhan luar biasa melindungi kami, meluputkan kami dari bahaya. Bahkan semalam kami tidur dengan nyenyak. Dan pagi-pagi tadi kami sudah meninggalkan Yerusalem menuju Tiberias. Doakan kami supaya kami selamat. Dan Israel juga aman. Perang boleh berhenti. Dan Tuhan boleh dimuliakan. Amen. Stay safe everyone in Israel. God bless you. God bless. Good morning, beloved people. Saat ini saya ada di Sungai Jordan di Israel, Tiberias, Israel. Keadaan kami bersama dengan seluruh rombongan. Dan ada 231 peserta baik-baik saja. Serangan Hamas ke atas kota Yerusalem. Tiga hari lalu. Tidak mengenai kami. Dan meskipun kami berada di kota Yerusalem. Sedang touring di dalam kota Yerusalem. Kami boleh melihat setiap rudal-rudal yang menghujani kota Yerusalem. Yerusalem tertahan dengan Iron Dome. Puji Tuhan. Tuhan melindungi bangsa Israel dan kota Yerusalem khususnya. Dan kami semua para turis di Yerusalem menjadi aman. Kami hanya bisa tour setengah hari, tiga hari lalu. Kebetulan puji Tuhan itu adalah hari terakhir kami touring di kota Yerusalem. Sehingga semua tamu turis yang ada di sana bas-bas harus kembali ke hotel. Karena di hotel-hotel di Yerusalem ada bunker untuk melindungi para turis. Dan puji Tuhan semua berjalan baik. Dan kemarin kami sudah meninggalkan Yerusalem pagi-pagi untuk kembali ke Tiberias. Tiberias ini dua setengah jam dari Yerusalem. Di darah utara dari Israel. Dan keadaan kami baik-baik. Dan hari ini tour berjalan biasa. Dari sejak kemarin kami keliling ke gereja-gereja. Dan hari ini baptisan dijalankan. Ada 60 Minutes Worship Tapping di sini. Ada di belakang saya. Dari sejak kemarin kami keliling ke Tiberias. Atau sedang di belakang saya. Terima kasih. 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 Tuhan beserta dengan mereka sehingga mereka dijauhkan dari kecelakaan. Mereka tidak menjadi korban serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas di sana. Saudara-saudari yang saya mau pesankan pada kesempatan malam hari ini. Ayo mari kita berdoa untuk apa yang sedang terjadi di wilayah Gaza ini. Perbatasan Palestina dengan perbatasan Palestina dengan perbatasan Palestina dengan Israel. Terima kasih. Ya kita semuanya kita semuanya kembali. Ya kita semuanya kembali kepada sejarah. Dan sejarah dan sejarah membuktikan bahwa itu sebenarnya adalah wilayah dari Israel. Ya, oke teman-teman. Jadi mari kita berdoa saja. Ya tentunya yang kita rindukan adalah terjadi perdamaian antara Israel dengan Palestina dan juga secara khusus terhadap kelompok Hamas. Ya agar mereka boleh mengerti ya. Dan mereka tidak lagi melakukan hal yang merugikan banyak orang. Ya sehingga tidak banyak yang menjadi korban dengan insiden-insiden yang terjadi ya seperti pada beberapa hari yang lalu. Sekian saja dulu untuk malam hari ini teman-teman yang bisa saya bagikan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Nama Buddha. Salam Kebajikan. Dan salam cinta damai dari saya. Perianto zamasi.